Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Vera Dalam video kali ini gue mau jawab pertanyaan temen-temen yang menanyakan Kenapa mbak Vera gak ikut-ikutan uninstall lapak yang satu itu Ya gue pikir karena gue gak pernah install aplikasinya Gue gak pernah belanja disitu, jadi apa yang gue mau uninstall Buat kalian yang sudah terlanjur install kesana ya Uninstall aja rame-rame ya kan Itu urusan kalian semua lah Terus yang gue mau omongin kali ini adalah Gue mau bersyukur tentu aja Semua temen-temen gue yang suka lihat video gue Maupun seluruh warga negara Indonesia Dimanapun kalian berada Kalian yang masih mencintai tanah air kalian Kalian yang masih mencintai keuntuhan NKRI Kalian harus bersyukur hari ini Kenapa? Karena HTI sudah tidak bisa mengangkat kasasi lagi ke mahkamah agung HTI sudah resmi menjadi ormas terlarang di Indonesia Alhamdulillah Seperti yang sudah-sudah Banyak loh yang dijanjiin sama om Bowo Kalau dia menang HTI boleh ada Terus ada yang dijanjiin kursinya Bu Risma Gak taunya sekarang masuk menjara Terus ada yang dijanjiin Yang ini mau dibebasin Ya yang namanya mau dibebasin kan semuanya ada ketentuan Jadi so please Om Bowo juga kelewat banyak janji sih Cuma buat dapatkan dukungan Kenyataannya kayak begini Pietro Memanfaatkan Kumpulan Kekuatan Kau muslim adalah Kenyataan yang ada dan selalu dipakai Oleh Mertuanya Saya baca semua disini Mertuanya selalu memakai kekuatan umat Islam Tetapi begitu sudah selesai Pilpres sudah selesai Yang dia dapatkan Dia akan menghancurkan lagi orang-orang yang merongrong Dan mencoba menegakkan syariat Islam Itu sudah berkali-kali terjadi Berkali-kali terjadi Bukan kali ini saja Dan kali ini om Bowo pakai resep yang sama dengan resep mertuanya Jadi so please Kalian yang masih percaya Saya mencoba ketuk hati kalian Tanah air kita Republik Indonesia Dasar dan lambangnya sudah tidak perlu dirubah lagi Tanah air kita Indonesia Jaga tanah airmu Jaga hatimu Tidak usah rusak lagi dengan hal-hal yang memang tidak diperlukan di Indonesia Salam kecebong